Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Junet Coker Channel Salam pencipta tanah anggur Bagi pemula Kali ini saya berkunjung ke tempat Bapak Jainuddin di Tuban Tepatnya di Dolok Desa Klotok Ini adalah Anggur-anggurnya minel Bapak Jainuddin Bisa kita lihat ini sudah Mau perasan usia kurang Lebih 60 hari HSP Ini kita lihat nih Dompolannya Sudah sangat Hampir 1 kilo ini Kalau yang ini Belum penjarangan Usia 40 hari Jadi masih grombol Buahnya pun Buahnya satu tundun Tapi belum dijarangkan Ini sama Jenis Ninel Baik Coba kita Incip-incip Anggur Ninel Segar Ukulannya Lumayan Besar Lumayan Sudah hampir manis Kurang lebih 20 hari lagi Perasan pul Bisa dipanen Masih terasa Belum terlalu tua Bijinya pun masih Kelihatan putih 20 hari lagi Mateng Seker Anggur 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 Oke sahabat penjata Tanaman anggur Pemula Ini kebun Ini kebun anggurnya Bapak Jainuddin Di kabupaten tuban Bukur di sini CN Kalau Isabella Mungkin kalau musim hujanin Biasanya banyak yang Kena Kena Jamur Terus Terus Macem-macem lah Biasanya Tapi kalau CN Alhamdulillah Lumayan Lumayan Bigger Terus Ketahanan Juga ramai Untuk ini Opah Saya sambungi Varian jenis Ninel Ninel Karena Awalnya Tekneme Itu Gaspi Berhubung Pas Berbuah Dan Mulai Berasin Kok Bentuk Buah Warnai Warnai Merah Berarti Kemungkinan Pas Waktu Sambung Itu Salah Salah Entres Di Mungkin Ingan Ingal Itu Untuk Pembuahan Biasanya Saya Main Di Long Main Panjang Main Protes Pucuk Misalnya Seperti Ini Saya Main Protes Pucuk Saya Cari Di Batang Cerser Yang Paling Gede Yang Paling Gede Biasanya Lutrisinya Juga Gede Munculnya Seperti Ini Contoh Nanti Sekitar Sekitar 15 Daun Dari Atas Buah Itu Dibatasi Biar Nutrisi Masuk Melalui Masuk Ke Bunga Ke Buah Sampai Ke Ke Untuk Penyemprotan Biasanya Waktu Hujan Itu Saya Dua Tiga Hari Sekali Itu Pakai Fungsida Merah Kregomil Gul Untuk Biasanya Campurannya Saya Rolling Dengan Jadam JF Jadam Sulfur Atau JS Sudah Mulai Mulai Bicabi Ini Ninel Semua ya Mas Janudin Ini Lorano 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 Ini Tersier 2 HSP Berapa Sekitar Masuk 20 50 Harian 50 Hari 40 Sampai 50 Hari Hari Kalau Yang Ini Yang Ini Ninel Sekitar Masuk Masuki 60 60 HSP Sama Yang Yang Ini Juga Ini Sama Ini Sampai Rontok Sampai Terontok Ini Pemupukannya Apa Ini Mas Janudin Pemupukannya MPK Sistem Kocor Mas Pasar Vegetatif Masa Generatif Masa Vegetatif Saya Biasanya Pakai TSP 36 Sama MPK Terus Untuk Masa Masa Pembuahan Itu MKP KN3 Sama Ramuan Biasanya POC POC Ada Tambahan POC Ini Masih Secara Alami Tanpa GA Tanpa GA Terus Tanpa Naungan UP Masih Atap Langit Tapi Alhamdulillah Masih Bisa Berbuah Jadi Rekan-rekan Sahabat Pencinta Tanaman Anggur Pemula Jangan Ragu Ragu Nanam Anggur Walaupun Tidak Ada Penutup UP Tanpa Modal Besar Anggur Masih Dispray Sini Sekali Masih Bisa Dapat Berbuah Tanpa Modal Yang Besar Ini Pun Atap Masih Menggunakan Pakai Bambu Dan Kayu Seadanya Tapi Kita Tidak Bulu Butuh Modal Yang Besar Seperti Inipun Pemula Bisa Menanam Anggur Di Lahan-Lahan Yang Sempit Menggugit Bilai Singap Abang Rapopo Ini Peles Kalau ini Peles juga Peles Pematangannya Lebih awal Sekitar 60-70 HSP Bisa Mulai Masuk 80% Pematangan 80% Kemata Mulai Agak Gemuk Mulai Melar Jadi Ketika Dia Itu Kecil Kecil Tapi Ketika Masuk Mulai Ferasian Itu Dia Melar 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 Awalnya Mungkin Bocil Tapi Bisa Melar Samping Lumayan Gede Ada Bintik Ini Usia Berapa SP Sekitar 45 45 Hari Dompolannya Lumayan Sudah Lumayan Bede Besar Oh Dampak Kodi Dompolannya Sudah Dompolannya Senggi Barang Yoke Wah Wai Joss Kecil Tapi Dompolannya Senggedi Yoke Bintik Bintik Mulai Mulai Sedikit Senyum Melu Pecah Ini Warna Aslinya Nanti Setelah Perasan Apa Mas Merah 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 Menang Merah 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 Menang Merah Masih disambung Pucuk Sama Kordek Taldun Tamati Tamati Ya Menang Tamati Jadi Satu pohon pun bisa-bisa 5 6 7 varian nanti kalau sudah besar bisa ditangkau atau dipanen entres untuk pembebitan lebih baik Oke kita incip-incip anggur Ninel yuah jos ini sama adik-adik silahkan mau oke sahabat penyita tanaman anggur pemula sampai jumpa lagi sampai ketemu lagi dengan penanaman anggur ini Bapak Jainudin terima kasih atas edukasi-edukasi yang telah diberikan semoga para pemula penyita tanaman anggur di Indonesia bisa bertanam anggur walaupun dengan mitode yang sangat sederhana mungkin ada sedikit kiat-kiatnya Bapak Jainudin yang sudah berpengalaman di anggur kalau mati ya tanam lagi oke sahabat penyita tanaman anggur sampai jumpa lagi salam pengangguran salam selamat menikmati selamat menikmati